What's up basketball fans, welcome back to Time Out Nah ini puasanya seharian gimana nih? Ya Alhamdulillah sih lancar-lancar aja Ya coach juga ngerti lah kita yang puasa gitu kan lumayan banyak gitu Jadi porsi latihannya mungkin intensitasnya rada diturunin dikit gitu Tapi kualitasnya yang penting gitu Dari pagi sahur apa? Sahur tadi dimasakin istri sih Pada Fetucini Pagi berat juga makanan ya Nah ini apakah abis latihan ini kan masih seharian lagi nih puasa nih Abis ini tidur kan? Ini kebetulan biasanya sih tidur Cuman hari ini kita juga ada acara tim Ntar siang kita harus ke Pacific Place gitu Jadi ya jalanin aja lah Oke tapi ini kan ikut 3x3 lagi Kita inget dulu Rizky sama Wijaya Saputra, sama Rama Satu lagi siapa Kiko lupa ya? Vinton Nah itu kan sempet juara dulu di Tokyo Ini ikutan kayak gini lagi nih membawa memori dulu gak nih? Jelas ya pasti Memorinya tapi yang gue bawain yang bagus-bagus aja gitu kan Jadi gue kayak menularkan Apa bukan menularkan ya Gue menginfluence apa yang udah pernah gue dapet Apa yang udah pernah gue hadepin Pengalaman-pengalaman gue sebelum-sebelumnya gitu Tapi gak cuma gue juga sih yang udah pernah main 3x3 Kayak Reza, Dhani, dia juga udah pernah gitu main 3x3 Wakil ini Indonesia juga gitu Cuman disini gue udah lumayan bertahun-tahun lah gitu Sebelum ada 3x3 pun gue sering banget main 3 on 3 dulu kan 3 on 3, 3 on 3 lokal gitu Jaman kita mah 3 on 3 dulu ya? Adidas ya Iya itu dia ya kayak gitu-gitu kan Itu gue juga lumayan sering lah walaupun peraturannya mungkin berubah-ubah banget gitu Cuman dia pengalaman gue lumayan lah gitu Yang bisa gue bagi ke yang lain juga gitu Tapi gue dari Tokyo itu apa yang bisa lu inget nih? Wah itu sih, wah gila itu luar biasa ya Maksudnya itu saat itu bener-bener one of the best moment di hidup gue lah Di karir basket gue gitu Salah satu yang gak bakal bisa gue lupain gitu kan Karena saat itu jujur aja kita pertama datang kesana Kita gak dianggap apa-apa sama tim-tim musuh gitu Ada tim dari New Zealand Sampai dia kaget pas ketemu di hotel ya Oh kalian pemain gitu sampe digituin gitu Cuman Oh badannya kecil-kecil loh Oh yang New Zealand itu by the way gue segininya dia gitu Yang ngomong jadi Oh lo pemain, lo pada pemain gitu Tapi akhirnya mereka malah kalah Gak lolos ke perempat final Dan kita alhamdulillah malah dapet hasil bagus gitu Itu luar biasa salah satu sejarah juga ya di basket Indonesia Nah ini kan ceritanya videonya buat lebaran nih nanti ya Nah buat tanggal buahan juni awal lah Nah untuk Rizky sendiri apa sih artinya lebaran? Arti lebaran buat gue itu satu, keluarga pasti ya Dua, kita mungkin kembali ke fitrah gitu Jadi kita harus bener-bener ke Gak cuma ke keluarga, gak cuma ke orang tua gitu kan Ke orang tua yang masih ada maupun yang udah gak ada Kita harus dateng, kita harus bermaaf-maafan Kita harus ke temen atau semua sanak saudara yang mungkin gak pernah ketemu pun Tapi kita kan gak tau gitu Kita mungkin apalagi sekarang jaman sosmed gitu kan Mungkin orang lain ada yang pernah sakit hati dengan apa yang kita posting di sosial media Itu itu, jadi disitu pentingnya momen lebaran itu buat gue Kita kembali ke fitrah gitu Jadi kita semua harus bermaaf-maafan Apalagi sekarang kan tensi lagi lumayan tinggi gitu kan di sini Jadi ya lebih baik kita menurunkan tensi dan kita bermaaf-maafan kembali ke nol aja gitu Ada tradisi gak sih biasanya sama keluarga, sama temen gitu saat lebaran? Kalau gue sama nyokap gue tuh biasanya ke rumah saudara gitu kan Kita ke rumah saudara Nyokap gue sebenarnya kan saudara kandungnya rata-rata di Makassar Oh jauh juga Cuman mungkin tahun ini kita mungkin kayaknya gak pulang ke Makassar Cuman kita di sini ngumpul-ngumpul aja gitu Terus juga kan istri gue kebetulan promegari Jadi dia juga, gue masih nunggu schedule dia bulan depan gimana Apakah dia terbang atau enggak Kalau misalkan dia gak terbang mungkin baru-baru kita schedulein lagi lah gimana Kalau sekarang masih abu-abu lah, gue masih fokus ke Cina dulu besok Oh tapi gila juga ya, lu kalau istri kerja, wah pisah dong lebarannya Udah pernah sih, kemarin waktu itu pas lebarannya dia ada Cuman pas hari hal lebaran dia dijemput jam setengah 6 subuh Gitu, jadi habis sholat subuh dia berangkat gitu Tapi ya udah biasa lah konsekuensi pekerjaan gitu Kalau lebaran itu banyak makanan kan ya? Makanan favorit lu saat lebaran ya? Aduh, itu pasti inilah apa Kare ayam pake buras Oh itu yang masak nyokap? Nyokap, nyokap itu selalu nyokap yang masak Soalnya kalau bikinnya nyokap beda lah ya Sama yang ada di pasaran gitu kan Soalnya bumbunya dia juga gak yang Gak dipelit-pelitin lah gitu, berani bumbu gitu Resep sendiri lah ya? Iya makanya, jadi lebih mantep Jadi itu paling favorit tuh ya? Pasti Nah, kan ini kalau abis lebaran misalnya makannya banyak nih Terus fisik turun dikit Nah kalau untuk lo sendiri, abis lebaran gimana sih biar jaga fisiknya masih tetep oke lah at least lah Untuk saat balik lagi ke latihan nanti Oh tenang, abis lebaran insya Allah Coach Marius udah dateng Jadi aman Jadi gue bisa makan Gue pas hari lebaran juga biasanya Tapi biasanya ya tahun-tahun kemarin tuh Gue selalu abis lebaran Overweight Itu kayak wajar sih Ya mungkin lo juga pernah ngeliat gue tahun lalu parah banget kan gemuknya kan Cuman emang biasanya gue abis lebaran itu Ya gue harus latihan ekstra Buat kembali ke ini Soalnya ya jujur aja momen lebaran Susah juga kalau kita mau nahan makan-makan gitu kan Kita di rumah udah nahan makan gitu kita batasin Ke rumah saudara satu, harus makan Ke rumah saudara dua, harus makan Kalau dalam satu hari bisa tiga saudara Plus di rumah empat kali makan, makan aja gitu Itu nyiapin perutnya gimana? Nah ini kan jagoan lo gak masuk playoff nih tahun ini Gimana tangkepan lo nih? Ya maybe next year ya Tapi hancur banget sih aduh Tapi lo follow Lakers gak tahun ini? Follow, follow Nah kan mereka sangat follow malah gue sendiri Mereka sekarang dapat draft pick nomor empat nih Menurut lo mendingan di trade Apa mendingan lo ngambil salah satu pemain yang Misalnya kayak Cam Radish Atau ada satu lagi, Jared Culver yang gue juga gak terlalu tau Tapi katanya Lakers suka lah sama pemain Kalau lo mendingan di trade buat Anthony Davis atau gimana? Ya tergantung dulu siapa dulu nih Kalau Anthony Davis ya trade lah Kalau Anthony Davis itu udah otomatis Tapi biasanya pasti dikasih tar Tambahin harus tambahin lah Ingram atau Lonzo pasti Lonzo katanya di ini sama Chicago katanya Ya Chicago Cuman kalau gue bilang sih Kalau untuk seorang Anthony Davis Siapa pun harus dilepas kecuali Lebron Jadi lo sepemikiran kayaknya sama Magic Johnson kayaknya? Ya soalnya menurut gue Anthony Davis tuh generational player lah gitu ya Soalnya dia Umur masih 25 lagi? Umur masih 25 Kalau dia bisa betah dan gue yakin misalkan Once dia ke Lakers dia pasti betah gitu kan Gue yakin Cuman dia bisa dipakai sampai beberapa tahun ke depan Itu bisa investasi jangka panjang lah buat Lakers sendiri Jadi optimis gak sama Lakers tahun depan? Sangat lah Kalau gue liat ya Soalnya Lakers sebenarnya sih nih sebelum Magic Johnson keluar Kalau menurut gue malah Lakers tuh lumayan berada di track ya Kalau menurut gue ya Soalnya ya kita sebelum mulai season Siapa sih yang bakal nyangka dia bakal ada di peringkat 3 atau 4 gitu kan Tapi seiring jalannya waktu gitu mereka sempet di 4 Lakers si Lebron cedera Dan berkelanjutan Lonzo cedera Semua bolak balik bolak balik cedera 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 gitu kan Dan akhirnya turun gitu Tapi sempet berada di posisi 4 pun itu udah merupakan kejutan ya menurut gue ya Dan target awal mereka itu sebenarnya play off Betul Dan kalau gak ada cedera menurut gue Tahun ini nih kemarin itu pasti mereka play off sebenarnya Sebenarnya mereka udah ada di jalur yang benar Cuman emang sial aja sih Gue inget sih itu Kayak waktu peringkat 4 tuh Desember tuh Waktu lawan Warriors tuh Christmas ya Itu belum Christmas ya Itu posisi 4 Terus belum cedera udah tuh dari situ udah mulai hancur tuh Hancur Tapi Ki Wah nih silahkan nih sekarang giliran lo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua subscriber gue nih Oh Untuk semua para subscriber Either itu pecinta atau haters ya gitu kan Selamat Hari Lebaran buat kalian semua Semoga Hari Lebaran ini membawa berkah buat kita semua Kembali Fitri Semua mulai dari nol ya Selamat Lebaran guys Nah gue juga mau ngomong sama Rizki nih Mohon maaf lahir dan batin Oke bro Dan semua subscribers gue dan juga semua fans basket Mohon maaf lahir dan batin Kalau ada kesalahan dari konten-konten gue sebelumnya Minta maaf Semua jangan lupa ya semua Minta maaf sebentar saat Lebaran So Rizki thank you ya Thank you bro Sukses selalu Amin amin Semoga bisa sukses juga dengan Timnas 3X3 nya nanti Dan juga Setapak Jakarta Jangan lupa untuk follow semua di Instagram Rizki FND Dan juga Jangan lupa untuk follow Setapak Jakarta Dan Timnas yang pasti Timnas 3X3 ini Jangan lupa So guys Thank you udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you Sampai bertemu lagi di video berikutnya Peace